Intro Hari-hari jilang pengungkapan hasil penyelidikan polisi atas dugaan kejangkalan kematian ibu dari Ski Febian ada selaksa peristiwa yang terjadi dan seakan terus membawa ingatan kepada almarhumah yang sudah tenang di alam baka. Pihak kepolisian menegaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa. Para saksi itu antara lain Teddy, Rizky dan Putri, kedua anak Sule, hingga pihak rumah sakit tempat Lina mengembuskan nafas terakhirnya. Sampai dengan hari ini jadi seluruh saksi yang telah kita minta keterangan ada 11 saksi. Itu ada terdiri dari putra-putri almarhumah Ibu Lina, kemudian juga dari kerabat keluarga termasuk suami yang Pak Teddy. Dan ke depan kita juga akan melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan dari rumah sakit al-Islam. Nah, kebetulan penanganan waktu itu Ibu Lina dibawa ke rumah sakit al-Islam, kita memerlukan keterangan dari pihak rumah sakit al-Islam. Di saat polisi bekerja keras mengumpulkan bukti demi mengungkap fakta, tiba-tiba muncul satu kepingan cerita yang baru. Para saksi yang tak lain adalah para pemandi jenasa almarhumah Lina, tiba-tiba buka suara. Mereka bahkan memilih seorang kuasa hukum untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat di hari pemandian jenasa almarhumah Lina Jubaida. Saya saat hari Sabtu itu kan diminta oleh Ketua DKM untuk mendampingi ibu-ibu yang diminta keterangannya sehubungan dengan kematian almarhum bahwa keempat ibu, Ibu Hajah Heti, Ibu Hajah Lia, kemudian Ibu Kosim, kemudian Ibu Yayah, itu adalah orang-orang yang memandikan almarhum ketika meninggal. Sehingga saya diminta oleh Pak Ketua DKM untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Porestabes Bandung unit satu resum. Kalau melihat dari fakta yang disampaikan, disitu tidak menunjukkan bahwa jenasa almarhum itu ada sesuatu yang lain. Artinya tadi saya sebutkan bahwa keempat yang memandikan itu hanya melihat sebelum dilakukan proses-proses dari mulai pemandian, itu kan ada pemotongan kuku salah satunya, itu memang jari-jari lima jari-jari almarhum itu menunjukkan kebiru-biruan. Nah itu saja yang kemarin disampaikan, sempat disampaikan untuk secara keseluruhan badan, itu baik badannya. Semua mata kini tertuju pada hasil penyelidikan polisi. Semakin mendekati hari yang mendebarkan sekaligus membuat penasaran itu, sederet fakta unik pun terpampang di ruang publik. Tadi suami almarhumah yang selama ini banyak bicara, kini lebih banyak diam dan bungkam. Hal yang selama juga terjadi pada Rizky Febian serta Sule. Bahkan Rizky yang kemarin masih sempat mengisi sebuah acara pun enggan meladeni pertanyaan media. Sepertinya semua kini memilih diam, antara menanti jawaban tuntas terhadap pendugaan kejanggalan atas kematian Lina, atau juga semuanya kini dibebat rindu pada orang yang sama-sama mereka cintai. Sebelumnya mereka menangis dan terus menangis. Dan saya terus rangkul mereka, kasih tahu ini Allah sayang sama Mama, Allah sayang sama Mama, Mama sayang sama kita. Kalau virasat dari sebelum mama almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangin mama. Keluar mimpi, mama datang, menangis, minta tolong ke saya dan juga ayah. Tapi kita kan nggak tahu minta tolongnya apa, mungkin minta do'an. Wah, masalah terpukul, sampai detik ini aja bisa dibilang kalau memang sedih, sedih banget. Karena Iki ngerasa sampai detik ini pun Mama masih ada, sampai detik ini pun Mama masih selalu menjaga adik-adik. Bahkan Iki ngerasa beberapa hari kebelakang juga ketika Iki beraktifitas di sini, Iki ngerasa ketika ada kehadiran Mama ada di sini. Selesaian Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.